Intro Perhelatan Ipsi Depok Competition 2024 Diselenggarakan di Pedepokan PSHT Pabuaran Kabupaten Bogor, Jawa Barat Pada Sabtu 24 Februari Perhelatan bela diri itu diikuti sebanyak 30 perguruan pencaksilat di kota Depok Dengan total 219 atlet yang bertanding Pada kesempatan tersebut, Ketua Pelaksana Giwanto mengatakan Kejuaraan ini sebagai seleksi menuju kualifikasi Pekan Olahraga Daerah Atau Porda yang akan digelar pada akhir Desember mendatang Ini merupakan ajang seleksi popwil untuk tingkat termaja Itu yang melatar belakangi dan nantinya tim-tim yang pemenang hari ini Akan menjadi tim BK Porda Ipsi Kota Depok dan tim popwilda Kota Depok Sementara itu asisten ke pemerintahan dan kasra Kota Depok Gandara Budiana mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan atlet terbaik untuk Kota Depok Kita berharap dari kegiatan kejuaraan antar perguruan ini menghasilkan Yang terbaik untuk Kota Depok dan selanjutnya saya sangat berharap bahwa hasil Daripada ini betul-betul bisa mengoptimalkan posisi Depok dan Depok menjadi juara umum di popwil yang akan datang Selain untuk keperluan Porda, menurut pelatih Perguruan Silat Persinas Asat, Faiz De Fitra Ajang ini sangat penting dalam mencari bibit-bibit atlet profesional Dan dapat memberikan peluang bagi para atlet dalam mengembangkan karirnya Kami tim Persinas Asat Kota Depok insya Allah sudah 100% siap untuk menghadapi kejuaraan event kejuaraan antar perguruan ini Persinas Asat Kota Depok dalam ajang ini mengirimkan 18 atlet Salah satu atlet Muhammad Delokartiko berhasil meraih pesilat terbaik Sejumlah atlet lainnya membawa pulang 3 medali emas, 6 medali perak, dan 6 medali perunggu Terima kasih telah menonton!